Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Banten menemukan sejumlah kejanggalan di tiga tempat pemungutan suara atau TPS. Berdasarkan temuan tersebut, ketiga TPS akan menggelar pemungutan suara ulang. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyebut ada kejanggalan dalam pemungutan suara di tiga tempat pemungutan suara 9 Desember lalu. Tiga TPS tersebut, yaitu TPS 15 di Kelurahan Pamulang Timur, TPS 30 di Kelurahan Rengas, dan TPS 49 di Kecamatan Ciputat Timur. Menurut Bawaslu Kota Tangerang Selatan, dalam proses pemungutan suara, tiga TPS tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 112 Ayat 2 tentang mekanisme pembukaan kotak suara. Di proses pemungutan suara itu ada memang laporan dari pengawas TPS kami, di beberapa TPS ya, ada tiga TPS, yang diduga gitu ya, ada pelanggaran terhadap Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 112 gitu ya, di ayat 2, poin A itu adanya mekanisme pembukaan kotak dan juga proses yang tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang gitu. Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Muhammad Aceb, menyatakan Bawaslu merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk mengadakan pemungutan suara ulang atau PSU selambat-lambatnya 10 hari pasca pencoblosan. Sementara dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan 9 Desember lalu dibenangkan paslon nomor urutiga, Penyamin Dafni, Pilar Saga.